Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda di akhir pekan ini? Semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Triasa Bermita dalam headline news harian poskota edisi Sabtu 6 November 2021 Intro Kita awali dengan berita yang pertama masih terkait kecelakaan maut yang menewaskan artis Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Andriansyah Kali ini pemirsa pakar telematik ada juga informasi Roy Suryo ragu dengan alibi yang disampaikan supir bahwa ia sedang kelelahan dan juga mengantuk Kecelakaan tunggal yang dialami Vanessa Angel dan suaminya membuat geger publik Pasalnya bintang FTV itu tewas di tempat setelah mobil yang ditumpanginya terbalik di tol jombang kilometer 672 saat menuju ke Surabaya Pakar telematika Roy Suryo turut menanggapi bahwa mustahil apabila orang yang mengantuk dapat berkendara di angka kecepatan lebih dari 150 km per jam Seperti video yang beredar terlihat bahwa sopir Tobagus Jody mengendarai mobil dengan kecepatan 159 km per jam Roy mengklaim analisisnya ini tidak bermaksud untuk mengganggu proses penyelidikan Hanya saja dia tak yakin mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh Jody yang menyebut ia sedang dalam kondisi mengantuk dan lelah Roy semakin yakin atas analisisnya usai mengetahui Jody mengunggah instastory tak lama sebelum kecelakaan terjadi Di sisi lain pemirsa proses pemakaman jenazah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah sudah dilaksanakan di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan pada Jumat pagi Vanessa Angel dan suaminya dimakamkan dalam satu liang lahat yang sama Kedua peti jenazahnya pun ditata berdampingan di tempat peristirahatan terakhir Beralih ke berita kriminal, kawanan pencuri besi penutup gorong-gorong di kawasan Margonda, Depok, Marat terjadi Mereka bahkan sudah berulang kali melancarkan aksinya hingga meresahkan warga Menurut anggota Babin Kamtipmes Kelurahan Kemiri Muka, Aibtu Rojudin Pencuri yang tersebut terekam kamera CCTV salah satu bengkel mobil di mana pelaku berjumlah dua orang Pencuri di Tenggarai mengambil penutup gorong-gorong berdiameter 1x58 meter itu Dari depan bengkel mobil metropolitan dan juga rumah makan ayam asyik menggunakan angkot Grand Max Putih Aibtu Rojudin menyebut bahwa aksi pencurian sangat membahayakan pengendara motor dan juga pejalan kaki Atas kejadian ini, Aibtu Rojudin sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk segera mengambil langkah cepat menutup kembali gorong-gorong Beralih ke berita selanjutnya Pemkap Serang akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan dana desa Yang sebelumnya telah terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh pelaku YS Wakil Bupati Serang Panji Tirta Yasa mengungkapkan pihaknya akan lebih ketat mengawasi pemanfaatan dana desa Yang sudah menjadi tanggung jawab kepala desa mati-mati Jangan sampai ada dana desa yang semestinya digunakan untuk keperluan rakyat justru diselewengkan untuk memenuhi kepentingan pribadi Apalagi seperti kasus YS yang memakainya untuk biaya nikah dengan dua janda Menurut Panji selama ini pembinaan Pemkap sudah maksimal dan ia pun menegaskan tidak akan mengintervensi kasus korupsi dana desa dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib Tak lupa ia mengingatkan kepala desa baru terpilih dan sudah dilantik Jangan berani-berani bermain dengan uang negara Selanjutnya laga Big Match Derby Manchester akan tersaji pada pekan ke-11 Liga Inggris Dimana Manchester United akan berhadapan dengan Manchester City di Stadion Old Trafford pada Sabtu malam Meski pada pertandingan sebelumnya ditahan imbang Atalanta 2-2 MU yang akan menjadi tuan rumah tentu tak ingin menyanyiakan laga kali ini untuk mendulang poin penuh The Red Devils butuh kemenangan demi menjaga persaingan di papan atas kelas main Liga Inggris Setelah dihajar Liverpool 5-0, MU akhirnya mampu bangkit pada laga terakhirnya di Liga Domestik yang sukses menundukan Tottenham Hotspur 3-0 Di sisi lain, Manchester City mengalami kesalahan pada laga terakhirnya di Liga Inggris Pada akhir pekan lalu, The Citizen tak luk 0-2 dari Crystal Palace Sehingga dipredikti Manchester City bakal tampil ngotot demi meraih kemenangan Jadi jangan lewatkan ya, derby Manchester hanya di Liga Inggris Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian Postkota edisi Sabtu 6 November 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Jangan lupa langsung akses website kami hanya di www.postkota.co.id Saya Tria Sabtu Mita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!